Bukan selap, bukan sihir. Tak kurang 15 macam penyakit bisa lenyap dengan terapi bakar ini. Tapi tak seperti umumnya, terapi kesehatan yang memakai teknik pijatan. Terapi bakar betul-betul membakar tubuh pasien dengan nyala api. Makanya, terapi ini selain kabarnya ampuh mengobati aneka penyakit, juga dinilai sangat berbahaya karena beresiko terbakar. Adegan terapi ini dilakukan untuk kesehatan dan hanya dilakukan oleh profesional yang terlatih. Terapi bakar ini insya Allah bermanfaat banget buat kesehatan kita. Yang pertama ya pastinya untuk mengancarkan peredaran darah. Sangat bagus banget ini buat yang stroke, sarap kejepit, asam urat, ataupun kolesterol. Kita langsung lemes. Bahkan sampai ada yang langsung tidur. Ini gak dilakukan sama orang sembarangan ya, matokan ini kan sarap ini kan halus. Karena ini menggunakan api, makanya tadi saya bilang ini harus dilakukan sama orang yang profesional. Ya namanya api itu kan takutnya mungkin nanti kena tangan, kena rambut gitu. Itu aja sih gitu. Jadi kalau untuk kepek samping sejauh ini, Alhamdulillah gak ada. Ternyata bukan cuma tubuh yang bisa diterapi bakar. Bahkan kepala pun bisa diterapi bakar. Untuk melancarkan peredaran darah ya, karena ketika darah itu udah lancar, otomatis jadi mempercepat proses penyembuhan gitu. Jadi kayak yang stroke, terus yang sarap kejepit, yang asam urat, kolesterol, itu yang lambungin insya Allah ketika darahnya lancar, jadi proses penyembuhannya jadi lebih cepat. Alkohol, cuma sebenarnya kita pakai rempah-rempah lagi. Ketika kita semprotin itu jadi lebih meresap. Nah, kepori-pori, dimana ketika udah nyampe pori-pori itu lebih cepat lah proses penyembuhannya. Jadi hangatnya dapat, yang tegangnya jadi kendor, ya kan. Tambah dengan cairan yang ada herbalnya lagi.